Halo sahabat Nova, sebelum menikah ternyata penting membahas masalah seks dengan pacar. Hal itu juga diungkapkan oleh para ahli. Sahabat Nova bisa dapatkan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova, dan berikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Membahas masalah seks, selain sama pasangan suami atau istri, terkadang masih dianggap tabu. Padahal, ini ternyata penting diketahui sebelum kedua pasangan memutuskan menikah. Zoya Amirin, seorang seksolog mengatakan banyak pasangan usai menikah kecewa karena hubungan seksualnya tidak sesuai ekspektasi. Hal ini kerap memicu perselisihan di dalam rumah tangga yang tak jarang menyebabkan terjadinya perceraian. Banyak orang yang masuk ke pernikahan justru kaget mengetahui fakta dan mitos berhubungan seksual. Kata Zoya Amirin seperti dilansir dari kompas.com. Selain itu, lanjut dia, pasangan yang ekspektasinya tidak terpenuhi, juga tidak akan menikmati hubungan seksual yang mereka lakukan. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah itu baik, tapi punya pengetahuan tentang seks itu harus, terangnya. Pengetahuan seks membantu agar pasangan dapat saling memahami perasaan ketika berada di ranjang. Apalagi, orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual biasanya cenderung tidak peka dan kaku. Sehingga, pentingnya pengetahuan seks juga membuka ruang berdiskusi untuk menyenangkan pasangannya. Kalau dua-duanya belum pernah melakukan seks, ya harus berdiskusi dan saling membantu untuk masing-masing merasa nyaman. Itulah sahabat Nova, pentingnya mengapa kita perlu untuk membahas seks kepada pacar sebelum menikah. Nah, sahabat Nova bisa bagikan video ini kepada orang lain sehingga mereka bisa mengetahui informasi ini. Pastikan juga sahabat Nova sudah like video ini, subscribe youtube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!